Intro Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak hanya lakukan hard approach dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, tetapi juga melalui pendekatan lunak atau soft approach. Untuk itu, sebagai pendekatan lunak, BNPT menggagas berbagai program deradikalisasi bagi para eksnapiter atau mitra deradikalisasi. Salah satunya adalah kegiatan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi di Medan, Sumatera Utara. Digelar pada 29 Agustus 2022, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Paul Boy Rafli Amar. Kepala BNPT hadir bersama Direktur Deradikalisasi, Irfan Idris, Direktur Kerjasama Bilateral Brikjen Paul Chris Erlangga, Ketua FKPT Isyak Ibrahim, dan Staf Khusus Bidang Kerjasama Ulama, Habib Abu Bakar Alatas. Kegiatan bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi serta membantu proses reintegrasi mitra deradikalisasi. Pada kesempatan ini, Boy Rafli Amar berharap agar pelatihan ini dapat meningkatkan minat wirausaha serta menstimulus pertumbuhan industri rumahan. Dirinya juga sampaikan bahwa kemampuan kewirausahaan ini nantinya dapat dipadukan dengan program BNPT lainnya, yakni Warung NKRI. kepada rekan-rekan yang baru yang mungkin dengan adanya pelatihan kirausahaan ini semoga minat untuk berwirausaha tumbuh karena hari ini memang perekonomian yang berbasiskan kepada masyarakat itu sangat diharapkan. Home-home industri itu sangat didorong untuk bisa tumbuh di kalangan masyarakat. Mohon di samping kemampuan kewirausahaan tapi juga peluang bisnisnya karena ada satu lagi program kita yaitu Warung NKRI. Kedepan, kegiatan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para penerima manfaat dan kembali menjadi masyarakat yang cinta kepada tanah air serta turut mencegah penyebaran narasi radikalisme terorisme di Indonesia. Terima kasih telah menonton!